Wah lagi viral nih, sampoan pake kopi, ya kali ini kita akan bahas jadi tonton Halo semuanya, baik lagi sama Teddy disini, ya sebenernya aku udah lama gak buat video dan karena ada trending terbaru nih dari tiktok, karena aku scroll-scroll tuh tiktok ya terus nemuin video tentang sampo-sampoan pake kopi, nah aku penasaran nih, soalnya tuh udah 1, 2, 3, 4 kali muncul di FYP ku nah aku jadi penasaran, aku cobain ngalem itu juga, ya sekitar 3 hari yang lalu lah karena di rumahku ada bubuk kopi, bubuk kopi hitam yang apa ya, kapal api mungkin ya itu aku pake itu aja, karena dari rekomendasi orang tiktoknya ini yang lagi viral ini itu tuman tinggal dicampurin aja, jadi aku langsung campurin itu kamu bisa tonton videoku yang ini dulu, videonya singkat aja, kamu tonton dulu deh ya setelah aku campurin kopi dan sampo ini, itu bentuknya jadi jadi kayak pasta gitu, dan gak perlu ditambah air, tapi pastikan dulu sebelumnya rambutmu tuh udah dibasahi, jadi air nanti yang dibutuhkan untuk menyampur itu, itu tuh udah ada di rambutnya jadi tinggal menggosok aja di rambut kita masing-masing, itu terus aku mulailah sampoan seperti biasa, karena di salah satu video ada yang menyebutkan bahwa kopi dan sampo ini itu bekerja sebagai masker rambut yaudah aku gak usah pake conditioner lagi nah abis itu aku tetep olesin, tetep ratain ke seluruh bagian rambut secara merata, sambil aku sisir-sisir tapi setelah itu aku gak pake conditioner, padahal biasanya aku pake conditioner karena emang klaimnya ini katanya kayak masker rambut, yaudahlah aku gak pake conditioner nah setelah itu aku bilas seperti biasa, setelah aku diemin 5 menitan lah 5 menitan aku bilas seperti biasa itu ketika bilas tuh rasanya kayak aneh gitu loh kayak apa ya, kata di rambutku, rambut keritingku ini kayak keset gitu misal diibaratkan ini kayak gini kamu lagi pake sepatu, terus di lantai, jalan gitu, terus ceket, ceket, ceket gitu, mudah gak? kayak misal gak licin loh, keset, ya keset lah kayak itu jadi tak pegang ini kayak ya intinya kayak gitu lah kalian mungkin paham lah ya intinya kayak gitu dan aku setelah membilas itu rasanya kayak wah, emang-emang ya kayak sia-sia gak sih membuang kopi sebanyak itu yang sebenernya gak banyak sih tapi kalau dibilas nanti kan keluar kayak apa ya warna-warna kopi itu kayak kayak emang-emang gitu tapi yaudahlah ya percobaan dulu ini aku baru sekali pake sambo kopi nanti aku akan share lagi kelanjutannya karena hari ini juga aku akan keramas lagi karena udah 3 hari aku keramas pake sambo kopi lagi nantinya nah, gitu itu first impressionku setelah pake sambo kopi nah selanjutnya aku akan jelasin dulu manfaat kopi yang aku dapet dari CNN Indonesia nih aku mengutipnya dari CNN Indonesia jadi akan aku bacakan aja yang pertama kopi itu mengandung kafein kafein ini berguna untuk merangsang pertumbuhan rambut yang kedua adalah untuk mengurangi kerontokan dan yang ketiga sebagai stimulus sirkulasi darah ke folikel rambut yang pertama itu kafein ya dan kopi itu kan identik dengan kafein ya berarti kafeinnya ini banyak banget nah, yang kedua ada flavonoid flavonoid ini bekerja sebagai antioksiden eh, antioksiden nah, ini berguna untuk meregenerasi rambut setelah itu manfaat flavonoid adalah yang punya rambut kusam itu bisa jadi lebih halus dan berkilau itu gunanya dan yang ketiga kandungan dari kopi ini ada exfoliator nah, ini berguna untuk membersihkan kotoran pada kulit kepala dan ini bisa bikin ketompe jadi berkurang itu dia tiga tiga kandungan yang disebutkan oleh CNN Indonesia nah, tapi itu gak bisa semua kandungan langsung merasuk ke rambut kalian misal kamu punya segenggam nih kamu aduh tuh kamu ambil segenggam nih segenggam kopi untuk disampuin ke rambut kalian nah, itu gak bisa 100% kandungannya terserap ke rambut kita nah, sebagai tambahan kalau kamu pengen sampuan pakai sampo kopi ini direkomendasikan untuk pakai kopi murni atau kopi asli tapi kalau kalian punya kopi-kopi saset itu juga gak apa-apa sih tapi disarankannya memang pakai kopi murni atau kopi asli nah, lanjut lagi karena ini udah hari ketiga setelah aku kramas pakai sampo kopi ini aku akan share pengalaman aku selama ini ya, yang pertama adalah wangi kopinya wangi kopinya ini bertahan sekitar 2 hari ya, di hari pertama tuh udah kayak bau kopinya winna gitu loh tapi udah hari ketiga ini udah mulai berkurang bahkan sedikit banget sedikit banget kerasanya tuh sedikit banget yang kedua adalah rambut jadi kering nih kalau di rambut keritingku ya mungkin karena emang aku gak pakai conditioner ya bisa rambutnya jadi kering gini mungkin selanjutnya aku akan pakai conditioner setelah pakai sampo kopi nah itu bikin rambut jadi lebih lembab lagi tapi bahkan di waktu kemarin aku kramas ini aku sebenarnya udah pakai minyak rambut ya tapi ya emang tipe rambutku yang kayak gini jadi ya mudah kering sejauh ini sih itu ya menyenangkan dan saat nyampoinya tuh gak terlalu berbusa padahal biasanya sampo-sampo yang aku gunain ini busanya cukup banyak tapi setelah disampor dengan kopi ini busanya gak terlalu banyak itu mungkin kopi ini sampo kopi ini lebih cocok lagi buat kamu yang punya rambut lurus coba aja lah nanti kamu eksperimen lagi kamu boleh share pengalaman sama aku di kolom komentar biar nanti temen-temen yang lain bisa tau juga pengalamanmu setelah pakai sampo kopi gitu jadi sekian dulu video kali ini pembahasan tentang sampo kopi di rambut keritingku so far so good akan aku coba lagi biar tau perkembangannya atau baik atau enggaknya akan aku share lagi di konten selanjutnya jadi buat kalian yang belum subscribe silahkan klik subscribe dan tombol loncengnya dulu nah like dan komen juga kalau kalian pengen diskusi bareng aku atau buat yang pengen lebih intim lagi kalian bisa tonton eh tonton tanya jawab sama aku lewat link discord di bawah sekian dulu video kali ini sampai jumpa di konten-kontenku selanjutnya dadah selamat menikmati